Kalau lo orang yang perfeksionis, tonton terus video ini sampai akhir karena gue persembahkan video ini buat lo. Hai, selamat datang di segmen Mikir Bareng Asah Diri, Bareng Gue Bayu. Hari ini gue bakal ngobrolin tentang tema perfeksionisme. Gue sendiri memberikan cap perfeksionis kepada diri gue di berbagai aspek hidup gue. Dan banyak banget orang di sekitar gue yang juga memberikan cap ini, cap perfeksionisme ke diri mereka masing-masing. Lalu gue mulai mempertanyakan, sebenernya apa sih perfeksionisme itu? Dan kenapa itu memberikan beban buat diri gue? Itu at least yang gue rasain. Dan seperti biasa, gue akan memberikan kasus nyata dari hidup gue sendiri. Jadi, bidang perfeksionis yang sangat mencolok di dalam hidup gue adalah contohnya dalam membangun konten ini. Membangun konten untuk asah diri, di mana niatnya dalam tanda kutip mulia. Gue ingin memberikan yang terbaik tentunya buat lo. Gue ingin memberikan yang terbaik buat viewers, buat pendengar, buat supporter dari asah diri. Gue pengen bener-bener bisa, apa ya, bisa seriletable mungkin sama temen-temen. Supaya temen-temen juga hasil akhirnya bisa terbantu dengan konten-konten yang gue buat di asah diri ini. Nah, itu adalah niat awalnya. Dan gue dari situ langsung ngerasa, gue harus memiliki equipment yang terbaik. Wah, mikrofon, kamera, semua gue harus invest di situ untuk bisa membuat konten yang terbaik. Lalu, gue juga berpikir, gue harus belajar ngedit sebaik mungkin. Supaya lo bisa enjoy video-video dan konten-konten dari gue lebih nikmat lagi dan lebih asik lagi. Supaya gue bisa membantu lo atau bisa memberikan value lebih lagi buat lo yang ngedengerin konten gue. Nah, di situ gue mulai berpikir, karena tadi gue juga udah ngomong, perfeksionisme ini menjadi beban buat gue at one point. Kenapa? Karena hasil akhir dari perasaan-perasaan yang barusan gue share ke lo, hasil akhirnya adalah gue menjadi malahan tidak berkarya. Karena gue ngerasa, sadar nggak sadar ya, gue ngerasa limit, bukan limit, aturan-aturan yang harus gue penuhi untuk bisa membuat konten, untuk bisa berkarya yang bisa gue share kepada lo, itu banyak banget dan sulit banget untuk ditempuh. Lalu yang selanjutnya, gue juga ngerasa tidak menikmatinya. Gue ngerasa, pun gue berkarya, gue nggak gitu enjoy dengan prosesnya, karena gue jadi terlalu banyak merhatiin details-details, bukan berarti details itu nggak penting ya, tapi di case gue, gue jadi ngerasa terlalu jadi beban gitu loh. Nah, konten tuh bukannya menjadi sesuatu hal yang nikmat atau indah gitu ya, karena gue bisa share pendapat gue, gue bisa share perspektif hidup gue buat temen-temen semua, buat lo yang ngedengerin ini, tapi jadinya malah jadi beban gitu loh, jadi malah kontraproduktif, dan yang bikin kontraproduktif juga, di saat gue sudah memberikan yang terbaik gitu ya, udah merhatiin semuanya, nah kalau misalkan feedbacknya kurang terlalu baik, mungkin dari views-nya atau mungkin dari apapun itu, gue jadi ngerasa insecure sendiri, dan gue malah mikir, oke next time gue harus lebih perfect lagi bikin konten, daripada sebelumnya, jadi kayak gue harus lebih ngasih beban lagi, lebih, bebannya tuh jadi semakin konten ke konten tuh semakin berat. Nah, capek boy. Itu yang gue rasain gitu. Dan akhirnya dengan teknik mindfulness yang gue pakai ya, yang gue praktisi di dalam hidup gue, gue bisa mengamati rasa-rasa tersebut yang muncul ke permukaan, rasa-rasa ketidak nyamanan itu yang gue rasain, rasa beban itu yang gue rasain itu bisa gue perhatiin. Dan gue mulai sadar bahwa cap perfeksionisme itu sebenernya buat gue itu hanya kedok, hanya alasan dan gimana ya, hanya kalau ibarat pohon tuh cuma rantingnya doang, bukan akarnya gitu. Itu hanyalah masalah yang termanifestasi dari akar-akar yang tadinya gue belum tau nih, ya kan, gue gak tau nih akarnya apa, tapi gue tau itu ranting. Dan setelah again mempraktisi mindfulness itu, gue mulai mencari akarnya. Dan teman-teman, akarnya disini gue pengen share sama lo. Ini sangat tidak nyaman sebenernya buat gue berbicara seperti ini, tapi gue pengen encourage lo juga buat nantinya bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman di dalam hidup lo. Karena biasanya pertanyaan tidak nyaman itu akan berujung dengan hasil yang sustainable di dalam hidup lo. Perkembangan yang lebih baik lagi yang sustainable di dalam hidup lo ya. Akar. Jadi akarnya apa? Setelah gue cari-cari, akarnya pertama adalah, gue menaruh kebahagiaan gue. Bukan kebahagiaan sih. Validasi dari orang lain itu sangat penting buat gue. Jadi feedback dari lo. Jadi gue ngerasa nilai hidup gue itu ada ketergantungannya dari validasi orang lain. Jadi kalau gue tidak mendapatkan validasi yang baik, gue ngerasa gue itu tidak cukup. Termanifestasinya, gue jadi outcome oriented. Jadi gue membuat sesuatu untuk mendapatkan feedback dari luar. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah, gue insecure sama diri gue sendiri. Gue insecure berbicara di depan kamera. Gue insecure mengeluarkan pendapat-pendapat gue. Gue insecure dengan diri gue sendiri, dengan gimana gue perform gitu ya. dan membuat konten buat lo. Yang berusaha gue tutupin dari equipment-equipment itu. Ya beli kamera yang bagus lah, beli mikrofon yang bagus lah, beli inilah, beli itulah. Dan tentunya, tidak ada faktor dari luar yang bisa menyembuhkan insecurity gue. Melainkan harus gue sendiri yang menyembuhkan insecurity gue. Harus gue sendiri yang menutup lubang insecurity itu. Harus gue sendiri yang bisa menerima diri gue bahwa, oh yaudah, memang sekarang ini gue masih ngerasa insecure. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring gue berbicara di depan kamera, seiringnya dengan waktu gue membuat konten, gue akan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa belajar lagi, dan bener-bener bisa memberikan value yang lebih lagi buat lo semua. Bedanya adalah tujuannya itu dari dalam diri gue, dan bukan dari luar. Bukan untuk mendapatkan validasi dari luar. Tapi, gue tidak lagi outcome oriented, tapi menjadi proses oriented. Jadi yang gue fokusin adalah, gimana caranya supaya gue bisa enjoy perjalanan ini. Dan gak lagi mikirin, terlalu banyak mikirin masa depan gitu ya, wah ini gimana nih kontennya, ini nanti bagus gak ya, atau gimana gitu ya. Melainkan hanya berada disini dan sekarang, dan gue mau memberikan yang terbaik ke saat ini dan sekarang, habis itu gue analisa lagi, apa yang bisa gue perbaiki, dan gitu terus. Circle latihannya gitu terus. Jadi akar selanjutnya tadi adalah, gue ngerasa insecure dengan diri gue. Lalu, satu lagi yang gede yang gue temuin adalah, sebenarnya rasa males dari konten itu sendiri. Itu adalah akar, akar yang ketiga ya. rasa males itu sendiri, tapi kayak gue gak mau ngaku, bahwa gue tuh kadang tuh males bikin konten. Jadi gue bikin, sebuah situasi, sadar gak sadar gitu ya, bahwa bikin konten tuh riweh banget gitu, jadi gue punya alasan, kenapa gue gak bikin konten lebih banyak lagi gitu loh. Karena rempong banget gitu kan. Sedangkan, apa namanya, sedangkan dalamnya sebenarnya gara-gara gue males doang gitu, tapi gue takut, atau gue gak mau ngaku, bahwa gue tuh sebenarnya males. balik lagi, itu adalah kejujuran di dalam diri gue, yang tadinya gak gue sadarin, tapi dengan mindfulness itu bisa gue temuin, dan gue terima sekarang akar-akarnya gitu ya, bahwa perfeksionisme itu buat gue itu hanyalah, hanyalah ranting dari pohon gitu loh, hanyalah sebuah manifestasi dari akar-akar yang barusan gue share ke lo. Dan gue juga sadarin bahwa fokus diri gue, selama gue berusaha untuk dalam tanda kutip, menyembuhkan rantingnya saja, itu gak akan selesai. Gue harus mengobati diri gue, gue harus menerima diri gue dari akarnya, gue harus mengerti diri gue dari akar-akarnya, dan bukan cuma dari ranting-ranting manifestasi yang ada di permukaan aja. Jadi kalau ibarat lo pasti tau juga tentang, apa namanya, iceberg itu apa ya, kalau ada kok batu es sih apa sih, yang Titanic itu nabrak gunung es, gunung es itu kan atasnya kan kecil gitu ya, tapi di bawahnya itu gede banget gitu kan, jadi gak cukup kalau kita cuma menghadapi dengan strategi-strategi bagaimana membuat konten lebih cepat di dalam case gue, atau gimana bisa mengobati dalam tanda kutip perfeksionisme, atau apapun itulah gitu yang ada di permukaan gitu ya, yang termanifestasi, itu gak akan cukup, dan itu gak akan sustainable. karena selama akarnya itu masih ada di dalam diri, itu akan termanifestasi dalam bentuk-bentuk yang lain. jadi gue pengen fokus ke akarnya, akar-akar itu tadi. Nah, pertanyaan yang gue pengen kasih ke lo, dimana gue pengen ngajak lo mikir bareng adalah, di dalam hal apa lo memberikan cap perfeksionisme kepada diri lo sendiri? setelah lo bikin list itu, yang kedua, apa alasannya? ya, coba pikir pakai logika, pakai pikiran gitu ya, apa alasannya gue perfeksionis di bidang-bidang tersebut? dan yang terakhir, yang lo coba tanyain adalah, apa alasan sebenarnya? perasaan apa yang ada di dalam diri lo, yang menyebabkan lo harus menjunjung status perfeksionisme itu? itu latihan yang bisa dilakukan ya, yang gue sendiri juga lakukan, dan teknik mindfulness teman-teman, kalau lo bisa pakai teknik mindfulness, itu akan sangat membantu prosesnya, dan jangan lupa di dalam prosesnya, bahwa lo harus sayang kepada diri lo sendiri, lo harus bisa menerima diri lo sendiri, dan lo harus sabar kepada diri lo sendiri, dan ya, gue excited buat denger story lo, bisa share di kolom komentar, bisa DM di asahdiri.ind, di Instagram, atau bisa langsung email ke kita juga, that would be super dope, kalau kita bisa exchange info tentang, proses menyembuhkan diri sendiri ini, dari perfeksionisme, dan, satu lagi teman-teman, yang gue pengen share ke lo juga adalah, video ini, kayak yang tadi udah gue awal, ini gue persembahkan buat lo, lawan, bukan lawan ya, sayangi diri lo sendiri, kenali diri lo sendiri, jangan terlalu percaya apa yang ada di permukaan, tapi coba untuk mengenal diri lo lebih dalam lagi, tanya pertanyaan-pertanyaan yang uncomfortable, yang gak nyaman buat diri lo, karena itu bisa membawa lo ke, apa ya, ke satu, satu posisi di mana lo lebih sayang lagi kepada diri lo, dan selain itu juga, video ini gue pengen persembahkan kepada diri gue sendiri, kayak yang lo udah liat, gue disini punya contekan, dan, gue pake kamera handphone, pake audio seadanya, gue udah bikin klip ini beberapa kali juga, udah sering, tapi, ini adalah proses gue untuk menyembuhkan, atau menerima diri gue, dan menyembuhkan diri gue dari perfeksionisme itu tadi, dengan gue membuat konten yang, ya, dengan equipment yang ini, dan selama gue enjoy dengan prosesnya, dan kali ini gue sangat enjoy dengan prosesnya, karena tidak ada beban, atau bebannya lebih sedikit ya, bohong sih, kalau gak ada beban itu bohong, gue tetep pengen bahwa, lo bisa menerima value dari gue, atau gue bisa memberikan value dari, dari video ini, tapi, again gitu loh, bebannya itu lebih sedikit, dan lebih enteng, dan, gue menerima diri gue juga dengan apa adanya, dan gue akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, yes, so itu aja teman-teman, buat video kali ini, semoga lo enjoy video ini, kalau iya, ingat untuk, klik like, dan kalau gak seneng juga bisa klik dislike, bisa tulis di kolom komentar, gimana pendapat lo, gimana cerita lo, atau kalau lo pengen ada pertanyaan, atau apa, bisa langsung tulis di kolom komentar, ingat juga untuk subscribe, ingat juga untuk subscribe, ke youtube channel Asadiri, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, peace, selamat menikmati,